Safira melamun, tiba-tiba Julian datang mengagetkannya, Safira pun keceplosan bilang Daniel dan Romy punya hubungan. Di waktu yang berbeda, Safira memergoki sisi jalan sama Yuda, Safira tegur sisi agar mengenalkan Yuda ke keluarganya. Sementara itu Julian mengecek CCTV rumah, tapi ternyata CCTV putus, petugas bilang kalau ada yang sengaja memotong kabelnya. Romy pun mulai ketakutan, kejahatannya kebongkar. Apalagi Safira mengadukan kemesaan Romy dan Daniel saat bertemu di resto, kepada Wulan dan Gina, Wulan pun burka. Mereka pun bertanya, sejak kapan Romy dan Daniel berhubungan secara diam-diam.